Di video kali ini saya mau unboxing bak mandi bayi ini dari summer nah sekarang saya akan menunjukkan ke kalian apa aja yang datang bersama bak mandi bayinya ini jadi di dalam kotaknya tadi selain bak mandi bayinya ini ada juga water reservoir atau tempat penampungan airnya nanti di dalamnya akan kita isikan air terus selanjutnya ada bath sling frame seperti ini ini nanti akan kita sambungkan atau kita pasangkan bersamaan dengan fabrik bathnya jadi nanti fabrik bathnya ini akan kita pasangkan di bath sling frame ini oke nah yang selanjutnya ada bubble tracknya yang ini akan kita pasangkan di bagian dasar bak mandi bayi nanti ya seperti ini karena ini yang akan memberikan efek-efek bubble pada saat bayinya mandi oke terus selanjutnya ada spa connector ini nanti akan kita pasangkan di bubble tracknya terus dipasangkan di bak mandi bayinya nanti oke yang terakhir ini adalah lidnya atau penutup water reservoirnya ya nanti ini akan kita pasangkan di atas water reservoirnya oke itu aja yang ada di dalam boxnya ya sekarang saatnya kita mulai memasang ya pertama-tama kita pasang dulu bubble tracknya seperti ini kita pasangkan di bagian dasar bak mandi bayi ya seperti ini pastikan terpasang dengan rapi dan rapat karena ini sangat esensial untuk memberikan efek bubble pada saat bayinya mandi nanti ya oke pastikan semuanya terpasang sekarang kita sambungkan spa connectornya di pipa mungil bubble tracknya tadi seperti ini terus kita rapatkan di dinding bak mandi bayi oke seperti ini pastikan semuanya rapat dan terpasang dengan rapi oke nah yang ini adalah lubang pembuangan air bekas mandi bayi umum banget hampir semua bak mandi bayi zaman sekarang udah punya lubang pembuangan air seperti ini ya oke sekarang kita pasangkan water reservoirnya di dinding bak mandi bayinya seperti ini ya oke seperti ini pastikan terpasang dengan rapat ditekan dengan baik sampai klik ya oke sekarang kita pasang dulu baterainya di lid penutup water reservoirnya ini tipe baterainya seperti ini kalau mereknya bisa apa aja gak harus sama seperti yang saya pakai sekarang ya jumlah baterainya ada 4 jadi sebaiknya baterai-baterai ini dipasangkan dulu di penutup water reservoirnya sebelum dipasangkan ke bak mandi bayinya oke oke setelah semuanya terpasang sekarang kita sambungkan ke water reservoir dua pipa pertamanya ini yang ini ya dua pipa pertamanya ini pastikan berada di bagian belakang water reservoirnya ya di kotak bagian belakangnya ini terus titik mumil ini pastikan tersambung rapi di lubang kecil bubble tracknya tadi ya karena ini sangat esensial supaya efek bubblenya keluar dengan baik ya pastikan ini tersambung dengan rapi oke terus pipa kecil yang cuma satu biji ini dipasangkan di bagian depan water reservoirnya oke jadi pastikan semuanya pipanya terpasang sesuai dengan tempat masing-masing titik bubble tracknya juga tersambung dengan rapi oke terus penutupnya ini ditekan dengan rapi oke seperti ini pastikan semuanya terpasang dengan rapat dengan rapi oke gak usah digepok juga sih sebenarnya oke oke seperti ini nah ini udah selesai ya jadi bak mandibainya udah terpasang sekarang saatnya kita memasang bath sling frame-nya bersama fabrik bath-nya oke kita resampingin dulu bak mandibainya sekarang kita pasangkan fabrik bath-nya ke bath sling frame-nya seperti ini pastikan bath fabrik bath-nya ini terpasang dengan kencang ya terpasang dengan baik di bath sling frame-nya supaya gak gampang keluar fabrik bath-nya dan menurut saya bath sling ini hanya bisa dipakai untuk bayi yang baru lahir ya sebulan sampai tiga bulan gitu deh kayaknya soalnya ini sebenarnya kecil banget fabrik bath-nya ini bath sling frame-nya ini oke seperti ini dipasangin di dalam bak mandibainya seperti ini terus nanti baby-nya didudukin disini terus tinggal dimandiin atau dipakaiin shower-nya ini oke atau kalau bayinya udah besar sudah agak bisa duduk sendiri bisa ditaruh aja langsung di bak mandibainya tanpa bath sling-nya oke atau bisa juga water reservoir-nya dilepas kayak gini ditaruh aja langsung di bak mandi biasa ya di bak mandi regular untuk orang dewasa jadi kalau anaknya udah gak besar bisa langsung aja mandi di bak mandi biasa tinggal water reservoir-nya dipindahin ke bak mandi biasa dan ini itu tombol-tombolnya ini masih tetap bisa dipakai kecuali untuk bubble track-nya ya kayaknya bubble-nya udah gak efektif setelah itu itu aja thank you for watching selamat menikmati